Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namu Budaya, Salam Kebajikan Selamat pagi Ibu Ratna Selakudusan Mata Kuliah Pendidikan Keluarga Negaraan dan teman-teman semuanya Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dengan tema Identitas Nasional sebagai Penentu Pembangun Karakter Bangsa Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zazila Turbutri Mas Ruki Dari Fakultas Hukum dengan NIM 2107-1010-1041 Dan saya Rita Ayu Oktavia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2108-03-10-1068 Nama saya Monica Di Oktaviana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2108-03-10-3064 Nama saya Ser Regina Ungkana dari Fakultas Hukum dengan NIM 2107-1010-10-107 Perkenalkan nama saya Jaya Rusnya Ipeng Putra dari Fakultas Hukum dengan NIM 2107-1010-104 Kita akan masuk pada tahap presentasi Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian Identitas Nasional memiliki sebuah istilah secara terminologis Yang di sini dalam artian suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa Yang secara filosofis membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya Identitas Nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa Atau dengan kata lain Identitas Nasional ini merupakan kepribadian dari suatu bangsa Pengertian dari Kepribadian Kepribadian sendiri merupakan cerminan dari keseluruhan tingkah laku seseorang Dalam hubungan dengan manusia yang lainnya yang ada di lingkungan hidupnya tersebut Kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa Yang dimaksudkan keseluruhan atau totalitas dari kepribadian setiap individu-individu Sebagai sebuah unsur yang membentuk bangsa tersebut Kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis Terus berkembang dan menemukan jati dirinya sendiri Yang kita ketahui setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Identitas nasional Indonesia juga harus kita pahami dalam konteks dinamis Mengapa dalam konteks dinamis yang artinya, dalam artiannya Bagaimana bangsa kita, bangsa Indonesia melakukan sebuah akselerasi Sebuah percepatan dalam hal pembangunan Di sini dalam maksud proses interaksinya secara global Dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia internasional ini Pengertian dari bangsa sendiri adalah Sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib Persamaan watak, karakter, budaya Dan dalam proses sejarahnya itu Mereka saling bersatu dalam hidup bersama di wilayah tersebut Sebagai apa? Sebagai sebuah kesatuan nasional Dalam artian sedapat kita kesimpulan Identitas ini telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama Identitas nasional juga ini bersifat buatan dan sekunder Mengapa bersifat buatan dan sekunder? Karena dibentuk dan disepakati oleh warga suatu bangsa Sebagai identitas setelah mereka bersama-sama membentuk negara tersebut Dan identitas ini lahirnya di belakangan Setelah lahir identitas suku bangsa Baru mereka bersama-sama bersatu dan membentuk identitas nasional ini Kesimpulan keseluruhannya adalah Identitas nasional merupakan Kepribadian nasional atau jati diri nasional Yang dimiliki oleh suatu bangsa dan bangsa yang lain Dan identitas nasional Satu bangsa dengan bangsa yang lain berbeda Pengertian identitas nasional menurut para ahli Menurut Kontobi Bisono tahun 2005 Identitas nasional merupakan manifesti nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang Pada aspek kehidupan sebuah bangsa atau nation Dengan ciri khasnya Yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya Di sini Kontobi Bisono menjelaskan bahwa Identitas nasional menciptakan ciri khas tersendiri Atas bangsa satu dengan yang lain Dan itu yang membedakan tiap-tiap negara Dan yang kedua Menurut Dian Amix dan Sandra M. Hawley Nation State adalah suatu bangsa yang memiliki Bangunan politik seperti ketentuan-ketentuan Perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah Pengakuan bangsa lain, dan sebagainya Dian Amix dan Sandra M. Hawley Mempaparkan bahwa suatu negara bisa berdiri dan Memiliki identitas apabila memiliki bangunan-bangunan politik yang sudah tertera di atas Dan yang ketiga Menurut Korni Ratmante, sepraktawirol Secara hukum peraturan tentang keluarga negaraan Merupakan suatu konsekuensi langsung dari perkembangan nasionalisme Hukum keluarga negaraan adalah hukum di setiap negara Dan di setiap jurisdiksi dalam masing-masing negara Yang mendefinisikan hak dan kewajiban keluarga negara dalam jurisdiksi Dan cara di mana keluarga negaraan diperoleh Serta bagaimana keluarga negaraan mungkin akan hilang Jurisdiksi adalah wewenang atau kekuasaan sebuah negara terhadap orang Benda atau peristiwa dalam negara tersebut Faktor mengapa munculnya identitas nasional dibagi menjadi dua Faktor primodial yang pertama atau faktor objektif Apa sih faktor primodial ini? Faktor bawaan yang bersifat alamiah Yang melekat pada bangsa tersebut Nah, pada faktor ini terbagi menjadi tiga lagi Geografi, ekologi, dan demografi Kita akan membahasnya satu per satu Pada faktor geografi dan ekologi ini sebenarnya sama Mengapa? Contohnya sama Misalkan kondisi geografis dan ekologis Indonesia Sebagai wilayah kepulauan yang berikrim tropis Dan terletak di persimpangan jalan komunikasi Antara wilayah dunia di Asia Tenggara Selain itu contohnya diapit oleh dua benua Terus bangsa Indonesia merupakan jalur perdagangan yang sangat-sangat strategis Dan yang ketiga itu adalah faktor demografi Nah, apa sih yang dimaksud dengan faktor demografi ini? Menurut Ali, faktor demografi ini adalah ilmu Yang mempelajari tentang jumlah persebaran teritorial Dan komposisi penduduk Serta perubahan-perubahan Dan sebab-sebab mengapa terjadinya perubahan tersebut Nah, penjelasan tersebut merupakan penelitian dari Ali, Philip, dan Dudley Dan yang kedua adalah faktor kondisional Kita bisa pahami faktor kondisional ini faktor subjektif Yang dalam artian keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional Nah, di faktor kondisional terbagi juga tiga Histori, politik, dan sosial budaya Histori, sebuah sejarah yang menjelaskan bagaimana bangsa tersebut membentuk identitas nasional Politiknya, sistem politik Mengapa sehingga bisa terjadi tercipta atau identitas nasional tersebut Dan yang terakhir adalah sosial budayanya Kehidupan masyarakat Apa yang mendasari munculnya identitas nasional di negara tersebut Fungsi identitas nasional sebagai penentu pembangun bangsa Secara umum, fungsi identitas nasional adalah Sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia Yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, dan budaya Oleh sebab itu, fungsi identitas nasional adalah Penentu jadi diri suatu bangsa Agar identitas nasional dalam suatu negara lebih menonjol dibandingkan negara lainnya Hal ini tentunya menjadi ciri khas tertentu Akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional Identitas nasional sebagai penentu pembangun karakter bangsa sangatlah penting Karena identitas nasional telah memiliki dasar yang sangat kuat Yaitu berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Hal ini dibuktikan dengan adanya Satu, menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia Dua, menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar negara Tiga, melindungi jati diri bangsa dan negara seiring dengan adanya tantangan globalisasi Empat, menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional Maksudnya adalah Identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia Dalam interaksi di bidang yang mampu menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang benar-benar terwujud Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan masyarakat Dalam artian luas Misalnya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Sistem pemerintahan yang diterapkan Nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, ideologi, dan sebagainya Yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan Baik dalam tatanan nasional maupun internasional Perlu dikemukakan bahwa Nilai-nilai yang tercermin sebagai identitas nasional Bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif maupun dogmatis Melainkan, sesuatu yang terbuka Cenderung terus menerus bersemi sejalan dengan hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya Konsekuensi dan implementasi adalah Identitas nasional juga sesuatu yang terbuka Dinamis dan diaktis Untuk ditafsirkan dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam mahirakat Faktor historis Faktor historis muncul saat nasionalisme berkembang di Indonesia pada abad ke-20 Nasionalisme tersebut muncul karena adanya proses integrasi pada masa jajahan Belanda Ini adalah salah satu dampak positif politik kolonial Belanda Mengapa disebut positif? Karena Belanda berhasil mempersatukan negara Indonesia pada waktu itu Dari Sabang sampai Merauke Yang dimana tentunya siksaan dan paksaan seiring terjadi Maka dari itulah muncul rasa cinta dan air untuk membebaskan negara ini Dari rantai jajahan hingga persatuan dapat kembali menjadi kuat Menurut KBBI, integrasi adalah pembawaran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat Dari pengertian tersebut, rakyat Indonesia sudah cukup terrepresentasikan Karena sejak dahulu, Indonesia merupakan negara majemuk yang lahir atas budaya, agama, bahasa, suku, dan berbagai macam perbedaan lainnya Namun, karena perbedaan itu juga, Indonesia bisa hidup dalam harmonisasi yang satu Dan timbul rasa toleransi yang tinggi Di sini juga membuktikan bahwa perbedaan tidak selamanya berdampak buruk Perbedaan adalah suatu identitas dari kesatuan Pancasila, kepribadian dan identitas nasional Pancasila sebagai kepribadian dan identitas bangsa adalah menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana adanya Jati diri tersebut tentu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap mutir dari Pancasila Menurut Faiz Garasua Pancasila sendiri memiliki lima sila yang terdiri dari ketuhanan yang mengenai esah kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia Kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawarat, dan perwakilan Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dapat dilihat dari kelima sila bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai kepribadian dan identitas nasional Mengapa demikian? Karena Pancasila berkaitan erat dengan pokok dan kaidah negara yang fundamental Hal tersebut melekat dan berpengaruh kepada kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia Dimana ketika masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup Hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sesuai dengan Pancasila Atau dapat disimpulkan pedoman suatu bangsa dan negara berakar dari pandangan hidup yang bersumber kepada kepribadian sendiri Mengapa Pancasila yang dipilih? Mengapa tidak UUD atau mungkin peraturan-peraturan lain? Kenapa harus Pancasila yang dipilih? Alasan Pancasila dipilih sebagai identitas nasional Karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup yang berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila Lalu apa hubungan Pancasila dengan pembangunan bangsa? Pancasila sendiri diartikan sebagai paradigma pembangunan Paradigma itu apa? Paradigma itu model Jadi Pancasila sendiri diartikan sebagai model pembangunan Dalam konteks negara Indonesia Paradigma yang diakini kebenarannya adalah Pancasila Pancasila bisa dikatakan sebagai paradigma Karena Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan nasional Heri Herdiawanto menjelaskan bahwa secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional Mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam setiap laksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Dengan mendapatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan Maka ini akan membuat kita menjadi semangat Terus memiliki arah dan gerak pembangunan nasional yang mencerminkan pengalaman semua sila sebagai sebuah kesatuan yang utuh Oke, kali ini saya akan memberikan contoh kejadian yang berkaitan dengan Pancasila sebagai kepribadian dan identitas bangsa Tapi kali ini kita bahas yang menyimpang teribidok Konflik sampit Yakni pertikaian antara ras Madura dan ras Dayak Pada mulanya terjadi di kota sampit Madura Yang kemudian ke Kalimantan Tengah Yang akhirnya meluas sampai di ibu kota Palangkaraya Kalau itu para transbingan asal Madura telah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah Akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas Mereka tidak mau tuh Ada ras lain di tempat mereka dan mereka banyak 21% dari penduduk Dayak di Kalimantan Tengah Jadi Madura ini memiliki populasi 21% dibanding 21% maksud saya dari 100 populasi di Kalimantan Tengah Orang Dayak ini merasa tidak puas kalau disaingi dengan ras Madura yang begitu banyak Karena adanya permasalahan ekonomi ini terjadi kerusuhan antara ras Madura dengan ras Dayak Dan akibat konflik ini membuat 1335 orang Madura harus mengungsi Kita ingat kembali bahwa pada sila ketiga yakni persatuan Indonesia Kalimat yang sangat singkat tapi memiliki arti yang sangat dalam Dari peristiwa sampai ini termasuk kejadian yang berhubungan dengan sila ketiga dari pandasilah Namun menyimpang Selain itu contoh yang kedua Ini merupakan perilaku atau identitas keribadian bangsa Indonesia yang sudah dikenal dunia Yakni orang Indonesia itu ramah, baik, sopan gitu ya Nah, peristiwa ini atau kejadian ini Ini berhubungan banget dengan identitas dan keperibadian bangsa ini yang diakui dunia Yang diketahui dunia Kita ketahui bahwa pada akhir tahun 2019 Kita memiliki musibah ya Yaitu pandemi COVID-19 dan kira-kira baru meledak itu ketika tahun 2020 di Indonesia Nah, dari awal datangnya pandemi COVID-19 ini memberikan efek yang sangat merugikan kepada Indonesia Hal tersebut tentu membuat banyak orang ingin melakukan bantuan gitu ya Jadi, mereka yang kekurangan akan dibantu dengan mereka yang lebih memiliki Mereka yang memiliki dan merasa punya hati Mereka yang bermawan akan membantu mereka yang kekurangan Salah satu contoh ini ada anak muda asal Jakarta Yang bernama Andi Dan teman-temannya Mereka ingin membantu sesama Dengan memberikan bantuan Andi ini membuat platform Yang dapat menyalurkan bantuan bagi pekerja yang nasibnya tidak menentu akibat pandemi ini Pemerintah pun tak dapat memberikan bantuan bagi seluruh hayat Bukan bantuan-bantuan tidak benar-benar terseluruhkan dengan baik Bahkan sempat dikorupsi benar Tapi kali ini kita tidak membahas tentang yang buruk Kita akan membahas yang baik-baiknya Jadi, orang-orang yang tidak punya gaji full Atau mungkin yang di PHK Ini akan mendapatkan bantuan dari platform yang dibuat oleh Andi Jadi, orang-orang yang merasa mampu bisa menyalurkan bantuan lewat platform ini Lalu, Andi dan teman-temannya akan menyalurkan secara langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan Ini merupakan contoh peristiwa atau kejadian Atau ciri dari Indonesia Kepibadian dari Indonesia nasional Yang sangat-sangat nyata ya Atau sudah dikenali oleh Bangsa, maksudnya dunia gitu ya Ini, ini yang harus kita tunjukkan dan kita harus menyalurkan model seperti ini Oke, itu tadi yang bisa saya jelaskan Selanjutnya, kita akan berikan kepada teman saya Monica untuk menjelaskan part selanjutnya Tantangan identitas nasional sebagai penentu pembangun bangsa Yang pertama Lunturnya nilai-nilai luhur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jika nilai-nilai luhur saja sudah luntur Maka akan sangat berpengaruh pada modal awal kita Yaitu identitas nasional Dan juga akan sangat berpengaruh pada Pembangunan bangsa itu sendiri Yang kedua Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan atau digunakan sebagai acuan sikap di dalam kehidupan sehari-hari Dalam penerapan kehidupan sehari-hari Kita harus mengacu pada Pancasila Dikarenakan di dalamnya terkandung pedoman-pedoman yang harus diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Jika itu saja belum sepenuhnya diterapkan, maka hidup kita tidak akan terarah dan kita tidak akan bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita Yang ketiga Memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme Rasa nasionalisme dan patriotisme sudah sepantasnya tertanam pada diri kita masing-masing Sehingga jika itu tidak tertanam atau sudah memudar, maka akan sangat susah untuk menjadikan identitas nasional itu sendiri sebagai penentu pembangun bangsa Oke selanjutnya solusi identitas nasional sebagai penentu pembangun bangsa Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan Caranya dengan menjaga silaturahmi dengan sesama atau dengan umat beragama Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila Dengan cara melibatkan nilainya di setiap pembangunan yang ada atau yang akan sedang dilakukan Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri Contohnya, dengan ikut mempromosikan tempat yang akan dijadikan jagar budaya Dan ikut serta dalam setiap perencanaan pembangunan yang ada Jadi, apa sih maksud dari identitas nasional itu? Identitas nasional adalah ciri, tanda atau jadi tiri yang melekat pada suatu negara Sehingga membedakannya dengan negara lain Dengan demikian, sebagai bangsa yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia memiliki identitas yaitu Pancasila Yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan Dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan batang tubuh dan Undang-Undang Dasar 1945 Sekian dari kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya